Intro Assalamualaikum semuanya Terima kasih sudah klik video ini Kali ini aku akan membahas alur cerita romans Jepang berjudul Liar X Liar yang dirilis tahun 2021 Film ini berkisah tentang seorang mahasiswi yang berpura-pura menjadi murid SMA dan berkencan dengan adik dirinya demi bisa mengubah tabiat buruk si adik yang hobi mengencani banyak wanita Tadi duga, kebohongannya malah sulit dihentikan hingga di mana si wanita ini terjebak dengan perasaannya sendiri pada si adik Lalu bagaimana reaksi si adik saat tahu bahwa kakak tirinya lah yang selama ini dia kencani Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke alur ceritanya Minato Takatsuki tidak pernah menyangka Insiden tabrakannya dengan Toru Takatsuki di jalanan Shibuya siang itu akan berakhir menjadi suatu kebohongan yang sulit dihentikan Lalu bagaimana kejadian itu bisa terjadi? Minato merupakan mahasiswi yang gila dengan kebersihan Sedikit aja dia melihat ada bercak noda atau kotoran dia pasti langsung membersihkannya Di rumah itu, Minato tinggal bersama dengan ibu serta ayah dan adik tirinya yang bernama Toru Minato paling kesel kalau udah dianggap lebih tua daripada Toru Karena sebenarnya, umur mereka berdua itu sama Toru ini hobi banget mengencani banyak wanita Karena tabiat buruknya itu Minatolah yang selalu kena masalah di sekolah Padahal di mata Minato Toru itu tipe cowok cuek dan gak ramah Tapi entah mengapa pacarnya selalu gonta-ganti setiap hari Yang paling bikin jengkel Lepas dari bangku SMA Mereka kini harus kuliah di kampus yang sama Siang itu Minato akan menjadi model freelance-nya Maki Dengan menggunakan seragam SMA dan rambut palsu Minato pun melakukan pemotretan di jalanan Shibuya Tapi sialnya Minato malah menabrak seseorang dan terjatuh Saat tahu bahwa Toru yang ditabraknya Minato sontak panik Dan langsung berpura-pura tidak mengenalnya Demi menutupi rasa malu Toru pun percaya begitu aja Tanpa curiga wanita dihadapannya itu adalah Minato Saat Toru meminta nomor teleponnya Minato beralasan bahwa dia gak punya ponsel Karena dilarang oleh ayahnya yang galak Pada akhirnya Toru lah yang memberikan nomor ponselnya pada Minato Kejadian memalukan itu pun diceritakannya pada Maki Selepas pemotretan Malam harinya Si ibu tiba-tiba bertanya Soal hasil pemotretannya di Shibuya tadi siang Mendengarnya Minato sontak panik Dan sengaja menyenggol mangkuk sup untuk mengalihkan pembicaraan Usai makan malam Minato sengaja menelpon Toru dari telepon umum Untuk mengerjai si adik Tadi duga respon Toru terdengar sangat berlebihan Toru berkata bahwa dia sangat senang ditelepon Sehingga ada kesempatan untuk mereka bertemu lagi Maka mereka pun janjian untuk ketemuan hari Jumat di Shibuya Singkat cerita hari Jumatnya Minato menjelaskan pada Maki Bahwa dia memiliki rencana untuk membuat Toru kapok Dan berhenti mempermainkan para wanita Karena alasan itulah Minato sama sekali gak merasa bersalah untuk menipu Toru Dengan berpakaian sebagai anak SMA Setibanya di tempat janjian Minato sengaja datang terlambat Untuk mengetes kesabaran Toru Tadi duga Selama satu jam Toru masih menunggunya dengan sangat sabar Bahkan dia mengacuhkan beberapa wanita yang menggodanya Karena kasihan Maka Minato pun mendekati Toru dan meminta maaf Karena datang terlambat Dengan sikap baik Toru pun menjawab Bahwa dia juga baru datang Mendengar ucapan Toru Sontak membuat Minato kebingungan Bagaimana bisa adik dirinya itu selembut itu memperlakukan wanita Padahal kalau sama Minato Juteknya minta ampun Singkat cerita Pindahlah mereka ke kafe Minato ingin segera mengakui kebohongannya Pada saat itu juga Tapi Toru malah memberikannya ponsel baru Agar mereka mudah berkomunikasi Sekeras apapun Minato mencoba menolak ponsel itu Toru tetap memaksa untuk menerimanya Mau tak mau Kebohongan Minato pun berlanjut Untuk pertama kalinya mereka pun berkenalan Dengan asal Minato mengubah namanya menjadi Minanoguchi Usai pertemuan tersebut Minato menceritakannya pada Maki Maki pun menganalisa Bahwa Toru sepertinya menyukai Minanoguchi Karena penampilannya yang terlihat gaul Masalahnya Meskipun Minato dan Minan memiliki wajah yang sama Tapi Toru sama sekali gak memiliki minat dengan Minato yang terlihat biasa aja Di pertemuan selanjutnya Toru dan Minan asik bernyanyi di tempat karaoke Toru berkata bahwa sangat menyenangkan melihat Minah bernyanyi Merasakan betapa perhatiannya Toru Minato menjadi penasaran Seberapa jauh Toru akan serius dengan sosok Minah ini Maka dia pun bertanya Apa yang Toru pikirkan tentang Minah Dengan wajah serius Toru menjawab Bahwa dia menyukai Minah Dan ingin mengajaknya berpacaran Jika Minah setuju Toru akan memutuskan semua pacar terdahulunya Dengan tidak serius Minah pun menyetujui kesepakatan itu Tapi tak diduga Toru benar-benar melakukannya Setiap malam adik dirinya itu pulang dengan wajah babak pelur Minato pun gak menyangka Toru akan seserius itu mengejar cintanya Minah Malam itu juga Toru menghubungi Minah Untuk mengajaknya ketemuan esok hari Maka singkat cerita esok harinya Toru berkata bahwa dia sudah memutuskan semua pacar terdahulunya Dengan bingung Minah pun menundukkan kepalanya Tapi Toru malah mengira Minah mengangguk setuju Untuk berpacaran dengannya Dengan perasaan sangat senang Toru berterima kasih Karena Minah mau menjadi pacarnya Kejadian konyol itu pun dia ceritakan pada Maki saat di kampus Maki lalu bertanya Kenapa Minato gak menghilang aja Sebelum Toru tahu soal kebohongannya Tapi melakukan hal itu sama aja lepas tanggung jawab Terlebih Toru terlihat sangat tulus menyukai Minah Singkat cerita malam harinya Minato tengah mengikuti acara klub studi sejarah dan budaya di kampusnya Di acara itulah Minato bertemu dengan teman lamanya yang bernama Karasuma Mereka berdua pun asik membahas masa-masa kecil mereka Karena sudah tidak bertemu selama delapan tahun Usai acara Karasuma pun mengantar Minato pulang Ketika suasana sedang romantis-romantisnya Toru tiba-tiba muncul dan merusak suasana Sepulangnya Karasuma Minato tampak terkejut Saat melihat Toru berdiri di balik pintu masuk Dengan datar Toru bertanya Apa cowok itu pacarnya Minato? Karena baru kali ini si kakak terlihat jalan bareng sama cowok Dengan kesal Minato menjawab Bahwa kehidupan percintaannya bukan urusan Toru Malam harinya Toru menghubungi Minah Untuk mengajaknya berkencan esok hari Usai menelpon tiba-tiba si ibu masuk dan mengejutkannya Si ibu bingung Kenapa Minato memiliki dua ponsel Apa upah menjadi model freelance sangat banyak Sehingga anaknya itu bisa membeli ponsel baru Singkat cerita esok harinya Toru mengajak Minah untuk berkencan di dalam akuarium besar Hampir saja Minah salah bicara Saat menceritakan masa kecilnya dengan Toru Tapi untungnya Minah berhasil memutar balikan percakapan Sehingga Toru tidak menyadari kedoknya Melihat Toru bercerita dengan penuh semangat Membuat Minah semakin bingung Kenapa keceriaannya itu tidak bisa Toru tunjukkan di hadapan Minato Setelah mengunjungi akuarium Mereka pun berbincang di taman Toru tiba-tiba memberitahu Minah Bahwa selama ini Dia belum pernah berpacara dengan orang yang benar-benar dia suka Minah adalah yang pertama orang yang dia pacari dengan rasa suka dari dalam hati Melihat Toru tersenyum Sontak membuat jantung Minah berdegup kencang Takut perasanya berkembang semakin dalam Minah pun bertekad akan memutuskan Toru pada saat itu juga Tapi yang terjadi Toru malah memeluk Minah dan berkata bahwa dia sangat bahagia Lagi-lagi rencananya pun gagal Karena tak kunjung menemukan momen yang pas untuk memutuskan Toru Maki pun akan membantu Minato dengan mengatur kencang buta untuk Toru Maki akan mengundang beberapa cewek gaul untuk menggoda Toru Dan pada saat itulah Minah bisa memutuskan Toru dengan alasan perselingkuhan Tapi saat hari itu tiba Toru terlihat tidak bersemangat saat didekati tiga cewek cantik dan gaul Maki pun mulai menjalankan rencana selanjutnya Dengan ponsel milik Minah Maki mengirim pesan pada Toru Yaitu kamu lagi apa sekarang Keduanya tampak terkejut saat melihat balasan chat dari Toru Cowok itu dengan jujur berkata bahwa dia sedang mengikuti kencang buta Tidak menyerah Maki kembali meluncurkan pesan kedua Yaitu pulang sekarang juga Dengan menunjukkan ekspresi cemburu Toru pasti ga akan suka dengan Minah Dan akan memutuskan hubungannya lebih dulu Tapi tak disangka Toru langsung berdiri dan pergi dari acara kencang buta tersebut Melihat itu Minato dan Maki sama-sama merasa terkejut Tak lama kemudian muncul pesan balasan dari Toru Yang ingin bertemu dengan Minah saat itu juga Mau tak mau Minato kembali berubah menjadi Minah Untuk datang menemui Toru Sambil memeluk Minah Toru berkata bahwa dia sangat bahagia Saat tahu Minah cemburu padanya Di saat Toru ingin menciumnya Minah refleks mendorong Toru menjauh Dan berkata dia ga bisa melakukannya di depan umum Lalu Toru mengeluarkan sebuah kunci Dan memberikannya pada Minah Ternyata Toru baru saja menyewa sebuah apartemen sederhana Untuk tinggal terpisah dari orang tuanya Dan dia ingin Minah menyimpan kunci duplikatnya Singkat cerita beberapa hari kemudian Minato dan Karasuma sedang minum-minum bersama Melihat Minato sedang membersihkan tumpahan air Karasuma pun bertanya Apa Minato maniak kebersihan? Sebenarnya dulu Minato ga seperti itu Itu semua terjadi karena Toru Dulu saat pulang sekolah Minato melihat ada seorang wanita baru saja keluar dari kamar Toru Setelah si wanita pergi Minato dengan penasaran masuk ke kamar Toru Minato sontak terkejut Saat melihat adik tirinya itu Sedang duduk telanjang di tempat tidur Dengan baju seragam berserakan di lantai Melihat hal itu Minato merasa kotor dan jijik Karena itulah Minato menjadi sangat maniak dengan kebersihan Usai minum-minum Karasuma lagi-lagi mengantar Minato pulang Dan pada saat itulah Karasuma memberanikan diri Untuk mengutarakan perasaannya pada Minato Tapi Minato butuh waktu untuk menjawab pernyataan cintanya Karasuma Singkat cerita di hari Toru akan pindah rumah Temannya Toru datang untuk membantu Si teman berkata pada Minato Bahwa dia sangat penasaran dengan sosok Mina Sebab selama ini Meskipun Toru mengencani banyak wanita Toru gak pernah benar-benar menyukai siapapun Saat Toru muncul dari dalam Dia kembali mengejek Minato Karena kakaknya itu gak pernah berdandan Dengan kesal Minato balas meledek Toru Yang hanya menyukai wanita gaul saja Setelah itu Toru dan temannya pun pergi Tak lama kemudian muncul pesan dari Toru di ponsel Mina Untuk memberitahu bahwa pindahannya sudah selesai Dan dia ingin Mina datang untuk bermain ke tempatnya Melihat semua usaha Toru untuk mendapatkan cinta Mina Membuat Minato semakin merasa bersalah Dimulai dari membelikan ponsel Memutuskan hubungan dengan semua pacar terdahulunya Sampai pindah rumah Semuanya Toru lakukan demi Mina Maka keesokan harinya Minato pun berkunjung ke apartemen Toru Untuk memutuskan hubungan mereka Mengejutkannya yang membuka pintu malah temannya Toru Menyadari kedatangan Mina Toru sontak keluar Untuk menutupi wajah Mina dari si teman Dengan gugup Toru berkata Bahwa Mina bukanlah kakaknya Sepulangnya si teman Tanpa banyak basa-basi Mina langsung berkata Bahwa kedua orang tuanya akan pindah ke Ecuador Dan Mina pun harus ikut pindah ke sana Sehingga untuk melanjutkan hubungan mereka Rasanya gak mungkin Toru yang tidak ingin melepas Mina pun berkata Bahwa dia akan menunggu sampai Mina kembali Tidak ingin luluh dengan ucapan Toru Mina dengan tegas berkata Bahwa dia gak bisa menjalani hubungan jarak jauh Dan ingin putus saja Tapi tak diduga Toru malah menangis sambil memeluk Mina Mina pun hanya bisa meminta maaf Dalam hati Minato membatin Bahwa seharusnya dia tidak memulai kebohongan itu Karena kebohongan itu Kini Toru sangat tersakiti Singkat cerita beberapa hari setelah putus dengan Toru Sikap Minato mulai berubah Dia lebih banyak melamun saat acara perkumpulan klub Karasuma yang menyadari hal itu pun bertanya Apakah pernyataan cintanya sangat memberatkan Minato? Minato akhirnya menjelaskan Bahwa dia telah menyakiti seseorang dengan kebohongan Karena hal itu Minato jadi membenci dirinya sendiri Untuk melupakan masalah itu Minato akhirnya menerima karasuma sebagai pacarnya Tiga bulan berlalu Hubungan keduanya tampak baik-baik saja Mereka sering berkencan dan mengerjakan tugas bersama Suatu hari saat Minato pulang ke rumah Temannya Toru tiba-tiba muncul Untuk menanyakan keberadaan Toru Sejak putus dengan Mina Toru jadi sulit dihubungi Mendengarnya Minato sontak mengecek ponselnya Mina Tapi gak ada satupun pesan masuk dari Toru Dan itu membuat Minato sangat khawatir Maka pada saat itu juga Minato datang ke apartemen Toru Untuk mengecek keberadaan adiknya itu Ternyata Toru ada di dalam Dan kondisinya tampak sangat berantakan Melihat Toru sedang memegang buku tentang Ecuador Sontak membuat Minato terdiam Saat Minato bertanya kenapa Toru mengurung diri Toru hanya menjawab Bahwa itu bukan urusan Minato Mendengar jawaban itu Entah mengapa membuat perasaan Minato sakit Melihat hidup si adik jadi kacau setelah putus dari Mina Minato pun akhirnya memutuskan Untuk kembali masuk ke dalam hidup Toru Itu pun dia lakukan karena perasaannya terhadap si adik Mulai terlihat jelas Bahwa dia menyukai Toru Maka esok harinya Minato pun menemui Karasuma Untuk mengakhiri hubungan mereka Sambil meminta maaf Minato berkata Bahwa dia sedang menyukai pria lain Mendengarnya Karasuma hanya bisa menerima keputusan Minato Dengan perasaan kecewa Singkat cerita Tibalah hari di mana Mina kembali mengunjungi Toru Mengetahui Mina telah kembali Toru sontak memeluknya dengan sangat erat Mina berkata Bahwa dia akan tinggal dengan bibinya selama di Jepang Ternyata semudah itu Mengembalikan raut kebahagiaan di wajah Toru Hanya dengan Mina dan harus Mina Mulai sejak itu Toru dan Mina pun kembali berkencan Mereka berjalan-jalan ke berbagai tempat Bersenang-senang Tertawa Bermesraan Dan berfoto dengan ceria Di suatu malam Minato sedang melihat-lihat fotonya bersama dengan Toru Anehnya dia merasa bahwa itu bukan dirinya Wanita itu adalah Mina yang dicintai Toru Sedangkan Minato hanya kakak tirinya yang gak pernah dianggap Tiba-tiba terbesit di hati Mina Untuk berpura-pura membahas tentang wanita yang mirip dengannya Demi mengetahui reaksi Toru terhadap Minato Toru pun menjawab Bahwa sosok yang mirip dengan Mina Adalah sosok yang enggan dia ajak bicara Mendengarnya sontak membuat Mina terdiam Jawaban Toru itu ternyata terus terngiang-ngiang di pikiran Mina hingga esok harinya Rasanya ternyata sangat menyedihkan Menyadari sosok Minato gak ada di dalam hati Toru Tak lama kemudian Toru pun muncul Untuk mengajak Mina berkencan hari itu Tanpa mereka sadari Ada Karasuma di seberang jalan Yang gak sengaja melihat mereka Dia tampak heran Belihat penampilan Minato yang gak seperti biasanya Esok harinya Karasuma mengajak Minato untuk pulang bersama Setibanya di depan rumah Minato Mereka bertemu dengan si ibu dan Toru Yang baru pulang dari pasar Si ibu pun mengajak Karasuma untuk makan malam bersama Saat makan malam Tiba-tiba Karasuma membahas soal hubungan Toru dengan si pacar Mendengarnya membuat Toru dan Minato tampak terkejut Dengan datar Toru mengajak Karasuma untuk bicara di ruangan sebelah Tak lama setelah keduanya pergi Tiba-tiba terdengar suara keras Minato sontak menghampiri mereka untuk mengecek keadaan Dia tampak terkejut Saat melihat Toru sedang menarik kerah baju Karasuma Minato pun langsung mendorong Toru menjauh dari Karasuma Sepeninggal Toru pergi ke kamar Minato akhirnya memutuskan untuk berterus terang pada Karasuma Dengan jujur dan singkat Minato menjelaskan tentang hal yang sebenarnya terjadi Dia berpura-pura menjadi orang lain Dan berpacaran dengan Toru Mendengar hal itu Karasuma merasa apa yang Minato lakukan sangat menjijikan Karasuma gak akan memberitahu hal itu pada siapapun Tapi walaupun begitu Dia tetap gak bisa mendukung perbuatan Minato Sepeninggal Karasuma pulang Minato kembali teringat ucapan pria itu Apa benar? Cintanya pada Toru sangat menjijikan Di satu sisi Toru yang sudah pulang ke apartemennya Kini sedang menatap fotonya bersama Mina Rasa bersalah pun tiba-tiba muncul di hati Toru Maka keesokan harinya Toru secara tiba-tiba memutuskan hubungannya dengan Mina Sebenarnya semakin Toru melihat wajah Mina Hatinya terasa semakin sakit Toru pun berterus terang Bahwa selama ini dia hanya memanfaatkan Mina saja Seseorang yang mirip dengan Mina Yang enggan Toru ajak bicara Sebenarnya orang itulah yang Toru sukai Karena Mina sangat mirip dengan orang itu Maka Toru pun terpikat pada Mina Tapi pada akhirnya yang Toru cintai tetaplah orang itu Mendengar pengakuan Toru Sontak membuat Mina tertegun Apakah orang yang dimaksud Toru adalah Minato? Tapi belum sempat memastikan hal itu Toru dengan cepat menambahkan Bahwa orang itu sudah mati Mina pun sontak terdiam Dengan putusnya hubungan Toru dan Mina Untuk yang kedua kalinya Membuat Minato tersadar Bahwa dia memang benar-benar menyukai Toru Tapi karena mereka bersaudara Walaupun bukan kandung Orang lain akan memandangnya aneh dan menjijikan Toru pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya Di saat mereka bertemu Lagi-lagi Toru mengacaukan Minato seperti biasanya Esok harinya Karasuma mengajak Minato untuk bertemu di kafe Dia meminta maaf Karena ucapannya terakhir kali pada Minato Terdengar sangat kasar Minato tidak mempermasalahkan hal itu Karena kini hubungannya dengan Toru sudah benar-benar putus Mendengar hal itu Karasuma tampak senang Dan mencoba peruntungannya kembali untuk mendekati Minato Walaupun saat ini hanya bisa sebatas teman Mereka berdua pun berjalan-jalan Mengunjungi kastel yang paling ingin Minato lihat saat ini Sementara itu di rumah Si ibu memberitahu Toru Bahwa Minato sedang berjalan-jalan dengan Karasuma Dan seperti biasa Toru menanggapinya tanpa semangat Seharian itu Toru menghabiskan waktu dengan merenung di kamar Sedangkan Minato dan Karasuma bersenang-senang di berbagai tempat hiburan Singkat cerita sore harinya Karasuma memberitahu Bahwa dia sudah menyewa hotel untuk mereka menginap Minato sontak terkejut mendengarnya Malam harinya Si ibu merasa cemas Karena Minato belum juga pulang Dia khawatir anaknya itu sedang melakukan pekerjaan freelance yang mencurigakan Karena si ibu pernah memergoki Minato sedang memegang dua ponsel Mendengar hal itu sontak membuat Toru tertegun Sementara itu di kamar hotel Minato yang merasa gak nyaman sekamar dengan Karasuma Lebih memilih untuk pulang saja malam itu Tapi anehnya Karasuma malah mengancam Jika Minato pulang Dia akan memberitahu semua kebohongan Minato pada Toru Kesal mendengar ancaman Karasuma Minato pun berkata Bahwa dia gak peduli Jika Toru tahu soal kebohongannya Yang Minato takutkan Orang lain malah mengecap Toru sebagai pria menjijikan Yang mengencani kakak tirinya sendiri Maka untuk melindungi Toru Minato memutuskan untuk menginap di hotel tersebut bersama dengan Karasuma Di saat Minato ingin ke kamar mandi Karasuma malah menghentikannya Dan berkata Bahwa dia hanya ingin mengetes perasaan Minato saja Dengan rela berkorban demi Toru Itu sudah menunjukkan Bahwa perasaan Minato pada Toru belum hilang Setelah mengatakan itu Karasuma pun mengambil barang-barangnya dan pergi Kembali ke Toru Kini dia sedang mencoba mengingat-ingat kembali Setiap detail kecil tentang Mina dan Minato Yaitu saat Mina salah bicara Ketika berkencan di akwarium besar Lalu ucapan si ibu Soal Minato yang punya dua ponsel Dan pekerjaan freelancer kakak sebagai model di Sibuya Untuk memastikan dugaannya Toru pun mencoba menghubungi ponsel Mina Tiba-tiba saja dia mendengar suara telepon berdering Dari dalam kamar Minato Toru pun menjadi sangat yakin Bahwa Mina adalah Minato Singkat cerita esok paginya Ketika Minato hendak pulang Dia gak sengaja menabrak seseorang Ternyata orang itu adalah Toru Yang kini sedang memegang ponsel Mina Pada saat itu juga Minato pun meminta maaf pada Toru Atas kebohongannya selama ini Awalnya dia hanya iseng Dan bertujuan memperbaiki tabiat buruk Toru Yang suka mencari banyak wanita Tapi karena Toru sangat menyukai Mina Dia jadi sulit mengakui kebohongannya Hingga terus berlanjut Alih-alih kesal dan marah Toru malah juga meminta maaf pada Minato Toru berkata Bahwa selama ini Dia juga telah membohongi Minato Seseorang yang mirip dengan Mina Yang dikatakan Toru telah mati Itu sebenarnya adalah Minato Dia sengaja menganggap Minato telah mati Karena gak ingin merusak hubungan keluarga Akibat rasa sukanya pada si kakak Sejak pertama kali mereka bertemu Toru sudah jatuh hati pada Minato Saat si ayah mengatakan ingin menikahi ibunya Minato Toru tampak senang Karena dengan begitu Dia bisa bersama Minato setiap hari Tapi seiring berjalannya waktu Toru sadar Bahwa saudara gak bisa menikah Karena itu Toru berusaha menghapus Minato dari hatinya Dengan cara mengencani banyak wanita Walaupun hal itu berujung merepotkan Minato Tapi hanya itulah yang bisa Toru lakukan Berlagak cuek dan enggan bicara dengan Minato Itu pun termasuk cara Toru Untuk menyamarkan perasaannya Toru gak menyangka Memiliki saudara tiri akan semenyakitkan itu Suatu hari Toru baru tahu Bahwa saudara bisa menikah Asalkan tidak sedarah Tapi sudah terlambat Minato sudah terlanjur membenci Toru Saat Minato menyuruhnya untuk menandatangani perjanjian tertulis Hati Toru sangat sakit Menyadari sebenci itu Minato pada dirinya Toru memang bahagia Saat berpacaran dengan Mina Tapi saat melihat Minato jalan dengan pria lain Rasa cemburunya kembali muncul Saking tak kuat menahan kecemburuannya Toru pun sampai terjatuh lemas Hari dimana Karasuma datang ke rumah mereka untuk makan malam Pada saat itulah Toru merasa takut Jika Karasuma mengetahui Bahwa dia mengencani wanita yang mirip dengan kakaknya Karena pertengkarannya dengan Karasuma Toru pun sadar Bahwa selama ini dia telah memanfaatkan Mina Setelah keduanya saling meminta maaf Toru pun mengajak Minato ke kebun binatang Tempat dimana pertama kali mereka bertemu Dulu Minatolah yang menggenggam tangan Toru untuk melindungi adiknya itu Dan kini giliran Toru yang menggenggam tangan Minato Agar wanita yang dicintainya itu tidak pergi menjauh darinya Tanpa ragu Toru pun mencium Minato Setelah semua kebohongan mereka usai Kini Toru ingin menjalin hubungan yang nyata dengan Minato Toru gak peduli dengan ucapan orang lain Yang penting dia bisa bersama dengan Minato selamanya Setelah memutuskan untuk berterus terang pada kedua orang tua mereka Tadi duga ayah dan ibu mereka tampak setuju Dengan hubungan kedua anaknya itu Selama Toru dan Minato bahagia Itu gak menjadi masalah bagi kedua orang tua mereka Setelah mendapat restu dari banyak pihak Kini Toru dan Minato resmi menikah Dan film ini pun ditutup dengan ending yang manis Terima kasih sudah menonton!